Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaifahalukum Bagaimana kabar kalian semua Anak-anakku kelas 8 SMP Istiqomastan Bas Kurbalinda Mudah-mudahan kalian semua Senantiasa dalam keadaan sehat Walaupunafiat Anak-anakku untuk mengawali Pembelajaran aku sorong pada pertemuan Yang pertama ini Mari kita buka dengan membaca basmala Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Nah anak-anakku Silahkan kalian ikuti video pembelajaran Yang akan usah dan tampilkan Selamat menyaksikan Pada pertemuan yang pertama ini Di semester 2 Kita masih melanjutkan materi Bab jumlah fi'liyah Namun nanti kita akan Lebih spesifikasi lagi Untuk belajar Bagaimana cara membaca Ayat secara putus-putus Kemudian nanti kita akan Belajar meng-i'orop Dan kemudian Mengartikan ayat Sebelum masuk materi Pembelajaran Ustada akan menyampaikan dulu Untuk tujuan pembelajaran Pada pertemuan Di hari ini ya Yaitu setelah menyaksikan video Peserta didik Peserta didik dapat Membaca secara putus-putus Surat Al-Baqarah dengan benar Yang kedua Peserta didik dapat Meng-i'orop surat Al-Baqarah dengan benar Dan yang ketiga Peserta didik dapat Mengartikan surat Al-Baqarah dengan benar Mari kita belajar Bagaimana cara Membaca Surat Al-Baqarah Ayat 9 ini Dengan cara Diputus-putus Ya Namun Akan Ustada bacakan dulu Secara keseluruhan Dari ayat 9 ini A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Yukhadi'un Allah Walladzina amanu Wama yakhda'un Illa anfusahum Wama yashurun Setelah itu baru kita baca Secara putus-putus Yukhadi'unah Allah Wa Alladzina amanu Wa Mama Yakhda'unah Illa Anfusahum Wa Mama Yashmuruna Setelah itu Baru kita Iqrob Atau kita urai Untuk mengetahui Kedudukan Setiap kata Yang ada di Surat Al-Baqarah Ayat 9 ini Perhatikan Awal kalimat Atau awal ayat Ini ada kata Yukhadi'unah Pasti kalian sudah tahu Ciri-ciri Yang bisa kita lihat Pada kata Yukhadi'unah Berawalan Yuu Berakhiran Una Ini adalah ciri-ciri Fi'il Mudari Oleh karena itu Maka Setelah kita mengetahui Ini adalah Fi'il Maka berilah Tanda fa Di atas Ayat Ya Seperti itu Yukhadi'unah Jumlah Fi'liyah Fi'il Mudari Beritanda Garis 1 Di bawah ayat Jika fi'il itu Fi'il Mudari Domirnya Hum Maka Sesudahnya Pasti Mafungul Ya Kemudian Allah Kedudukannya adalah Menjadi Mafungul Berupa Al-Ma'rifah Wa Ma'tuf Ma'tufnya Allah Alladzina Amanu Menjadi Mafungul Berupa Unsur Kalam Ma'usul Silah Alladzina Ma'usul Amanu Silah Perhatikan disini Ada kata Amanu Ini adalah ciri-ciri Fi'il Maka kata Amanu Ini kita E'orop Lagi Amanu Jumlah Fi'liyah Fi'il Maldi Beri tanda Garis 3 Di bawah ayat Untuk Fi'il Maldi Domirnya Hum Maka Sesudahnya Pasti Mafungul Wa Perhatikan Wa Disini Usadah Lingkari Berarti Wa Ini Tanda Baca Kemudian Ma Usadah Lingkari Lagi Tanda Baca Setelah Setelah itu Perhatikan Ada kata Yahda'una Kembali lagi Bisa kalian Perhatikan Ciri-cirinya Berawalannya Berakhiran Una Ini adalah Ciri-ciri Fi'il Yaitu Fi'il Mubari Maka kata Yahda'una Jumlah Fi'liyah Fi'il Mubari Domirnya Hum Maka Sesudahnya Pasti Mafungul Kemudian Dilanjut Disini ada kata Illa Amfusahum Illa Ini adalah Saudaranya Illa Nasoba Lilmustasna Maka Ini adalah Salah satu Awamilul Ismi Beri tanda Dari Bawah ke atas Atau anak tangga Dari bawah ke atas Untuk Awamilul Ismi Untuk komentarnya Illa Amfusahum Awamilul Ismi Illa Nasoba Lilmustasna Nah Kemudian Disini ada kata Anfusahum Terdiri dari kata Anfusun Dan hum Ini adalah Ciri-ciri Unsur kalam Oleh karena itu Anfusahum Ini kedudukannya adalah Menjadi Mafungul Berupa Unsur kalam Mudof Mudof Ileh Nakiroh Domir Lanjut Disini ada Wa Wa disini Adalah Matof 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 Maya Da'una Kemudian Ma Yasmuruna Disini ya Perhatikan Ma Ini adalah Tanda baca Kemudian Yasmuruna Perhatikan Ciri-cirinya Jumlah Fi'liyah Fi'il Mudari Domirnya Hum Maka Sesudahnya Pasti Maful Demikian Anak-anak Untuk Bagaimana Cara Membaca Secara putus-putus Kemudian Bagaimana Cara Meng-iqrob Ayat Baik anak-anak Sekarang kita Latihan Untuk Menerjemahkan Ayat Masih di Surat Al-Baqarah Ayat Sembilan Kita akan Terjemahkan Secara Perkata Dan Perunsur Kalam Diawali Dengan Yukhodi'una Mereka Hendak Menipu Allah Allah Wa Dan Alladzina Amanu Orang-orang Yang Beriman Wa Dan Mayakda'una Tidaklah Mereka Menipu Illa Anfusahum Kecuali Diri Mereka Sendiri Wa Dan Mayashmurunah Tidaklah Mereka Menyadari Jadi Untuk Menerjemahkan Ayat Ini Untuk Huruf Tidak Perlu Kalian Tulis Di bawah Ayat Yang Kalian Tulis Adalah Yang Selain Huruf Demikian Ya Cara Menerjemahkan Ayat Untuk Evaluasi Silahkan Nanti Berlatih Secara Mandiri Hal Hal Ini Untuk Melatih Keterampilan Kalian Dalam Meng Irop Dan Mengartikan Ayat Tulis Kembali Surat Al-Baqarah Ayat Sepuluh Kemudian Kalian Irop Dan Terjemahkan Seperti Yang Sudah Contohkan Ini Latihan Mandiri Tidak Perlu Kalian Kumpulkan Tapi Harus Kalian Kerjakan Agar Kalian Terampil Dalam Meng Irop Dan Menerjemahkan Ayat Demikian Tadi Pembelajaran Yang Sudah Kita Laksanakan Mudah-mudahan Kalian Semua Paham Apa Yang Saya Sampaikan Sebenarnya Akhiri Saya Berpesan Tetaplah Kalian Selalu Melaksanakan Ibadah Dengan Baik Kemudian Janganlah Senatiasa Kesehatan Kalian Mudah-mudahan Allah Selalu Melindungi Kita Semua Mari Kita Tutup Untuk Membelajaran Pada Pertemuan Pertama Ini Dengan Membaca Hamdala Bersama-sama Alhamdulillahi Rabbil Alami Ilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh